Pemirsa 3 dari 4 pelaku pembakaran mobil personil Polo Racer dan Bedagai Februari 2020 lalu berhasil diringkus saat reskrim Polo Racer dan Bedagai. Salah satu pelaku AS alias Cakil ditangkap sesaat bebas dari lapas. Kasus pembakaran mobil polisi terjadi karena para pelaku merasa jaringan bisnis narkobanya terganggu. Inilah ketiga pelaku pembakaran mobil polisi ST alias Wendy, eksekutor pembakaran mobil warga desa PON Kecamatan Sebamban, MIT alias Taufik, warga desa Melati Perbaungan bertugas memantau rumah korban, serta AS alias Puput alias Cakil, warga Kelurahan Tualang, Bandar Narkoba sekaligus otak pelaku. Sementara pelaku lainnya, Iwan alias Penger, juga Bandar Narkoba, masih buron dan berstatus daftar pencarian orang atau DPU. Ada pun motif para pelaku membakar mobil korban yang merupakan oknum polisi karena marah dan sakit hati. Korban yang bertugas di unit reskrim Polsek Perbaungan bersama personil lainnya, sering menangkap para pengedar dan jaringan narkoba dari Bandar AS alias Puput alias Cakil dan Iwan alias Penger. Merasa terancam dan terganggu, kedua bandar membayar ST dan MIT untuk meneror korban dengan membakar mobilnya dengan imbalan 5 juta rupiah. Aksi pembakaran mobil terjadi pukul 2 dini hari dan diketahui korban yang mencium bau asap. Korban mendatangi sumber api dan langsung memadamkan api yang membakar bagian belakang mobil. Anggota kita yaitu Polsek Perbuangan melakukan penangkapan terhadap sindikat narkoba. Terus kita lakukan penangkapan demi penangkapan. Sehingga dari penangkapan sindikat narkoba oleh sindikatnya, kepala sindikatnya yaitu si Edisa Putra alias Puput alias Cakil, itu merasa terusik, terganggu. Lalu si Cakil ini menyuruh anggotanya, yang lain si Iwan Penger bersama si Muhammad Taufik Iksan dan Pepian Tanjung alias Wendy untuk melakukan pembakaran terhadap petugas yang menangkap anggotanya. Para pelaku saat ini masih ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Itu dijerat pasal 178 ayat 1e dan 2e, juntuh pasal 55 dan 56 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, INews, melaporkan.